selamat menikmati kebun berkah yang menginformasikan terkait tentang kehutanan pertanian, perkebunan wisata, terutama wisata alam, sopa robot kegiatan dan produk-produk para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di kebun berkah kali ini kami ingin mengenalkan sebuah aplikasi yang bagus ya, artificial intelligent untuk membuat semacam powerpoint namanya kita ketik ya gamma application gamma app ya, kita ketik ya disini lalu kita enter dan ini ya kita gamma ini adalah gamma access based in class of AI for text, image and search ini membuat presentation dan beberapa hal menarik lainnya kalau kita klik saja kalau mau download ya silakan ya nah ini tampilannya kalau kita sudah mendaftarkan ya karena pertama kali akan diminta mendaftar jadi saya 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 sebetulnya sudah sign up yang gratis ya kalau kalau saya 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 free ya. Kalau sudah, ya grawisit ya. Grawisit. Dengan saya sudah ini ya. Setik password-nya. Kalau yang benar-benar membuat ya. Sekarangnya kampang tinggal mendapatkan saja. Sign up ya. Halo. Saya ini ya ya. Sudah ya. Sudah. Ini akan ada tampilan semasa pilih ya. Salah keberadaan sudah. Alhamdulillah sebenarnya saya sudah membuat contoh ya itu pengenalan jelutung pada budidaya bunga matahari ya. Ini saya sudah membuat, mencoba membuat ya. Tapi kalau saya berkata ini ada tampilan ya. Tampilan masuk pertama kali ada menempelkan dalam teks. Ya. caranya membuat catatan saja ya. Membuat catatan apa yang ingin ditempelkan dan sebagainya. Oke. Kita klik saja di sini. Akan masuk ke PowerPoint. atau kalau sahabat kita ingin apa namanya membuat ya. Membuat PowerPoint ini kita buat. Klik ya. Klik. Nah ini ada presentasi apa web. Ada dokumen. Karena saya ingin membuat presentasi klik presentasi di jualan bahasa dasar kemudian. Ini ada kebanyakan bahasa ya. Kita klik bahasa yang bisa saja ya. Bagaimana Inggris UT atau Inggris US dan sebagainya ya. Kita klik bahasa dan misalkan kita membuat presentasi dengan judul Uji Dayan Kampir misalkan ya. Ini pada garis besar ya. Klik. Nanti ini secara garis besar ya. Sebetulnya saya ada 8 slide ya. Ada pengelolaan gambir, secara gambir, secara umur-murit dan ini pendidikan gambir. Ada proses pengelolaan gambir, manfaat gambir, tantangan dan peluang gambir. Serta simpan dan prospek dari paku. Kalau yang menambahkan silahkan saja ditambahkan ya. Ditambahkan misalkan terima kasih misalkan saya terus sampai beberapa kali. Tidak ada tambah lagi ya. Kalau ingin slide-nya tambah banyak ya. Terima kasih mau kondisi yang ada hal yang lain. Kalau sudah kita klik lanjut. Kita klik lanjut ya. ini ada pilihan tema ya. Ini adalah pilihan tema slide di powerpoint ya. Misalkan saya pilih ini saja terakhir kota. Klik ya. Lalu kita buat tidak ada dua sih tema asap tidak digantik ya. Kita buat harus sudah memilih terakhir kota ya. Tema slide-nya. Ini prosesnya terakhir kota Ya, lagi proses ya, sahabat pembergah ini. Ini nama aplikasi, satu aplikasi artificial intelligence untuk membuat powerpoint yang sahabat pembergah perlukan ya. Berarti kuridayanya, ini sahabat pembergah. Ya, man svoja, aga kunan kembir, aga slep yang ke-5, slep yang ke-7 tangan, renkulungan, lófum di tega kembir, ya. Ya, 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 kita membuat 9 slide ya. Sahabat pembergah bisa membuat lebih dari 9 tadi dengan cara menambah ya, menambah kotak atau slide. Apabila kita sudah mendapatkan ini, maka apabila ingin kita mendownload menjadi powerpoint, maka klik, ini ya, titik-titik tiga sahabat pembergah, klik, ya, disini ada export ya, di export kita klik, ada topinya sahabat pembergah, ya, 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 itu ada export ke pdf, maupun export ke powerpoint, ya, kita klik yang export powerpoint, ya, klik, nah, ini sedang mau export ya, seperti bentuk ya, ya, ini sedang mau export, kita coba di email, apakah sudah muncul di email ya, kalau sudah, ternyata sudah sahabat pembergah, powerpoint, berkait dengan budidaya gambir sudah masuk ke, email kita, email yang didaftarkan ya, ini seperti ini ya, kalau kita ingin lihat ya, kita lihat, nanti kita download ya, misalkan ini, inilah hasilnya sahabat pembergah, kita lihat ya, ok, kita lihat, di lapang-pembergah, ini seiring mengambilろ, kita ketahui, Waduh, ini tiga sudah Bentar ya, tinggal lupakan ini Nih, seperti ini sahabat Ini dari kamar ya Kita lihat Nah, bentuknya seperti ini Sahabat-sahabat berkata PowerPoint yang dihasilkan Oleh Gamma Application Lumayan ya Kita tinggal menambah-nambah Sesuatu hal yang Memang harus kita Tambah ya, sesuai dengan Kemampuan kita Sesuai dengan pengetahuan kita Nah, sahabat-sahabat berkata Berkaitan dengan aplikasi Artificial Intelligent Untuk membuat PowerPoint dari Gamma Application Cukup mudah bukan? Ya, cukup mudah sekali ya Oke, mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Bagi sahabat-sahabat berkata semua Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya 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 Terima kasih ya